Intro Teman-teman gak kerasa kita udah sampai di Zodiak yang ke-6 Kita ketemu dengan Virgo Dan kita bakal mau bahas segala sesuatu tentang Virgo Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan Virgo Oke, halo Virgo apa kabar? Semoga baik dan selalu sehat Ketemu lagi bersama saya Demar Aji Dan juga Halo Koros Watcher Mudah-mudahan kamu juga udah siap-siap nonton video ini sampai dengan selesai Dan gak usah berlama-lama Karena saya bakal langsung aja ngebacain Apa namanya Zodiak Virgo Kita melihat suara batin terdalam dari Virgo itu seperti apa Karena temanya saat ini masih suara batin terdalam dari masing-masing Zodiak Sekarang kita bicara tentang Zodiak Virgo Suara terdalam dari Virgo Kita lihat pesan-pesannya apa saja Hal apa saja yang sedang dirasakan oleh Virgo Kita bakal melihat dan sekaligus gak hanya melihat saja Gak hanya membaca saja Tapi saya mencoba untuk memberikan solusi dan juga advice nanti Apabila memang ini diperlukan Apabila ini memang dibutuhkan Dan biasanya dibutuhkan atau tidak Ya diminta atau tidak Secara otomatis saya biasanya memberikan advice Karena bagaimanapun di kartu-kartu yang keluar itu pasti nanti ada unsur-unsur pesan Saran, advice, dan pencerahan Oke Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung channel Damar Aji Tanpa kalian channel ini juga tidak akan berkembang dengan baik gitu kan Dan terima kasih buat teman-teman Saya ucapkan selalu Yang barusan gabung Yang barusan menemukan channel Damar Aji Terima kasih mudah-mudahan betah disini Kayak ngekos aja betah Ya jadi mudah-mudahan betah dan kerasan Dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu Atau bahkan sudah konsultasi secara pribadi dengan saya Terima kasih sudah mempercayakan hal-hal atau masalah kamu Kepada saya gitu kan Dan saya berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada teman-teman Untuk mendapatkan solusi dan advice-nya Teman-teman Lima kartu pertama sudah saya keluarkan Disini ada Three Eh sorry Four of Swords Ada four of swords Kemudian ada two of swords Ada Uh Pedang semua ya Ada empat pedang Ada dua pedang Ada Sepuluh pedang Ten of swords Ada seven of pentacles Ada the hermit Langsung aja teman-teman Saya bakal bacakan Untuk suara batin terdalam Dari Virgo itu seperti apa Yang jelas Virgo saat ini sedang banyak melakukan perenungan Sedang banyak menyendiri Atau sendiranya Kalau misalnya ternyata Virgo belum melakukan itu Pesan disini bahwa kamu harus melakukan Hal yang saya sebutkan tadi Banyak menyendiri Banyak introspeksi Ada hal-hal yang harus kamu lihat Kedalam diri kamu sendiri Karena Ketika kita sudah belajar tentang melihat diri kita Kita belajar tentang interaksi dengan diri kita sendiri Belajar tentang siapa diri kita Maka disini kamu akan menemukan Hal-hal yang boleh dikatakan Itu adalah sebuah kajaiban Nah itu yang pertama Jadi saatnya kamu tuh banyak merenung Atas perjalanan hidup kamu Atas mungkin Hal yang pernah kamu lakukan Sebagai bentuk kesalahan Itu Apa ya Harus kamu lihat gitu kan Tetapi yang jelas Dari semua itu nanti kamu juga Kalau kamu tidak melakukan itu Karena saya merasakan banget nih Si Virgo Sedang ada Semacam perasaan dilematis Bimbang Bingung Gitu loh Ini bisa jadi Virgo Sedang dihadapkan dengan sebuah Apa ya Sebuah pilihan Sebuah pilihan Nah Kalau ada pilihan Otomatis kan berhubungan sekali dengan Bagaimana saya harus mengambil keputusan Nah jadi itu yang membuat kamu sedang Merasa bingung Di satu sisi Kalau saya melihat disini Ini berhubungan dengan masalah Pilihan Pasangan Pilihan pasangan Saya melihatnya kesitu Jadi buat Virgo Saya melihat ini adalah berkaitan dengan pasangan Satu sisi Virgo Pernah merasakan Sebuah traumatis yang sangat kuat Virgo pernah dihianati Nah itu membekas banget Karena di kartu ketiga disini Saya melihat Virgo itu Waduh Traumanya luar biasa banget gitu loh Traumanya luar biasa Sakit hati yang pernah dirasakan Itu juga sangat luar biasa Jadi bersyukur banget Virgo masih bisa sampai hari ini Masih sampai detik ini juga Ya itu kamu harus wajib bersyukur ya Harus wajib bersyukur Kudu gitu loh Ya Karena Tuhan berarti masih sayang sama kamu Tuhan dan alam semesta juga masih mendukung kamu gitu kan Nah itu teman-teman Kalau saya boleh katakan Bahwa kamu sekarang ini sedang dihadapkan Dengan sebuah pilihan yang membuat kamu Harus dilematis gitu loh Otomatis kamu harus mengambil keputusan Jangan lupa Semakin kamu cepat ambil keputusan As soon as possible Itu akan semakin lebih baik ya Tetapi Sekali lagi Ketika ambil keputusan Tentu jangan sampai salah Pilih gitu kan Semua keputusan pasti mengandung Konsekwensi Atau memiliki konsumensi Nah tapi Konsumensi itu kan bisa kita minimalisir gitu kan Nah otomatis ini yang harus kamu lakukan Kamu boleh merenungkan itu Meditasi Solat malam gitu kan Memohon kepada Tuhan Dan sekaligus bisa juga kamu melakukan konsultasi Konsultasi dan motivasi pencerahan Berbasis energi Berbasis Beberapa keilmuan yang digabungkan menjadi satu Itu jauh lebih Apa ya Lebih Mendapatkan feel dan solusinya banget gitu loh teman-teman Ketimbang yang segedar hanya retorika saja Berkira-kira Eh berkira-kira Mengira-ira Dan sebagainya Karena kalau kita membaca secara batin Secara energi Secara Psikologis ya Itu otomatis kan mendekati Kebenaran-kebenaran yang memang secara realita itu ada Kurang lebih gambaran seperti itu Nah Untuk Virgo disini saya merasakan Kesakitan yang sangat luar biasa Dan ini sebuah Atau menjadi sebuah trauma yang sangat kuat dalam diri kamu Ya Itu Nah terus Intinya saat ini Selama ini kamu berjuang banget tuh Berjuang banget untuk bisa Apa ya Membangkitkan Atau bangkit dari situasi itu Ya So saatnya ini berjuang Bukan saatnya berjuang Saatnya ini bangkit gitu loh Jangan berjuang terus Kamu jangan terpuruk terus seperti ini Meskipun ini Benar-benar saya tahu Menyakitkan banget Kamu dihianati dan sebagainya Tapi Oke lah Kamu sudah cukup untuk merasa menderita Jangan kamu Jangan kau nikmatin terus menderita itu Ya Tapi Saatnya kamu benar-benar lepaskan itu semua Dan kamu move ke sesuatu yang baru Jadi keluar dari zona nyaman Masuklah ke zona yang baru Ketika proses dari zona nyaman ke zona baru Memang kadang gak enak Menyakitkan Gak betah dan sebagainya Ya tapi itu proses Hanya sesaat Oke So the hermit disini menunjukkan bahwa Kamu butuh Seseorang Yang bisa Membimbing kamu Entah itu orang tua Entah itu teman Sahabat Saudara Dan siapa aja terserah Karena ini butuh Ya Kamu harus membutuhkan Atau Bukan karena ini butuh Ini dibutuhkan gitu Dan ini dibutuhkan banget sama kamu Karena kalau tidak Kamu takutnya Ada di situasi ini terus Bimbang 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 Jadi gitu ya teman-teman Oke saya baca lagi Shuffle lagi Kita lihat suara batin terdalam dari Virgo itu seperti apa Untuk baris yang kedua Suara batin terdalam Virgo Saya melihat Virgo Beberapa Virgo single Sudah sangat menginginkan Berumah tangga ya Sudah kepengen mendapatkan pasangan Nah Bener kan gue bilang juga apa Ya Saya baru baca ini Ternyata keluarlah Ini Ya Dice the copus Apa coba Chain of cups ya Chain of cups Ya baru saya baca ini Ini ada Ada nuansa kekeluarga Apa nuansa keluarga Nuansa rumah tangga Anak lah dan sebagainya Ternyata diperkuat bener oleh Chain of cups Jadi Virgo memang bener-bener saat ini Membutuhkan pasangan hidup ya Pasangan hidup Nah Kalau diurut dari depan tadi Berarti ketika misalnya kamu berada dalam sebuah Apa ya dihadapkan dengan pilihan Sudahlah gak usah lama-lama Tapi juga tetap harus dipertimbangkan Matang-matang Agar pilihan kamu itu tepat ya Terus Healing Releasing Dan segala macem Yang berkaitan dengan Energi negatif Karena Kalau energi negatif Dibawa terus Itu juga berdampak yang tidak bagus Buat kamu ke depannya Oke So Kita lanjut ya Oke Jadi gini teman-teman Untuk Virgo Saatnya memang kamu harus segera menentukan pilihan Agar segera masuk ke jenjang pernikahan Oke Terus kemudian untuk masalah pekerjaan Kamu tetap harus bekerja keras Karena keinginan kamu Untuk berumah tangga Harus disertai dengan kerja keras Kalau saya melihat prediksi Atau energi dari Virgo Untuk masalah rejeki Dalam konteks di kartu ini Atau di video ini Saya melihat rejeki kamu cukup bagus Gitu kan Cukup bagus Ada simbol ikan di dalam cawan ini Ini merupakan simbol kerejekian Ya Akan datangnya rejeki Di masa-masa yang akan datang Atau dalam waktu dekat ini nanti Nah Di Five of Swords Disini Ada Ini-ini suara batinnya Virgo ya Virgo itu sering merasa kayak Aduh Gue kalah ya Gue kok kalah ya Aku kalah nih Gitu kan Ya entah kalah apa Tapi jelas kamu kadang Satu masih ingat masa lalu Ya Kadang-kadang masih merasa kalah Perasaan-perasaan kalah itu Bisa jadi diakibatkan Karena trauma masa lalu kamu Kamu pernah merasa dihianati Merasa kalah Kehilangan dia Dan sebagainya gitu kan Tapi ini adalah saatnya Kamu harus menghilangkan Perasaan-perasaan itu Karena itu adalah sebuah Energi negatif Yang tidak boleh kamu pelihara Dalam diri kamu Dalam kehidupan kamu Jadi harus kamu releasing Harus kamu healing Nah mudah-mudahan Buat teman Virgo Bisa melakukan apa yang saya sampaikan ini Untuk memperbaiki segala sesuatu Terkait dengan kehidupan kamu Kurang lebih gambaran itu teman-teman Sehingga disini saya melihat bahwa Sekali lagi Saya akan baca secara Singkat, sederhana dan cepat aja Oke Jadi Saatnya kamu memutuskan Untuk membuat suatu langkah Yang memang Tidak harus Bingung dan bimbang lagi Dilematis Itu akan membuat kamu Hanya akan terperangkap Kedalam kebingungan Dan energinya itu bocor disitu Ya harus putuskan salah satu Trauma Saya tidak menyalahkan Dan saya menyadari Bahwa trauma itu Memang tidak mudah buat dihilangkan Tetapi kamu harus berusaha Dan berjuang keras Untuk menghilangkan itu Harus ada guru pembimbing Harus ada guru spiritual Harus ada orang yang bisa Memberikan masukan-masukan Atau pencerahan buat kamu Bimbingan spiritual itu akan lebih bagus Ada energi di mana kamu Sangat menginginkan kebahagiaan Di dalam rumah tangga Dan ini Sepertinya Ada tanda-tanda bahwa kamu juga akan menuju ke sana Menemukan pasangan Dan juga mendapatkan Apa ya Kesempatan untuk berumah tangga Dengan pasangan kamu itu Tapi berjuang keras terus Harus ada Rezeki Beberapa waktu ke depan Akan ada rezeki bagus Gitu kan Terus kemudian Jangan malasakalah Dan itu harus dibuang semuanya Oke ya Sekarang kita baca Dengan Oracle Card Sebagai Penegas ya Penegas Pelengkap Agar Melengkapi segala bacaan Yang sudah saya sampaikan dari awal Sejak awal tadi It is safe for you to love Wow 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 Ada wedding Wedding dan Very soon Ya Terus kemudian ada lagi Forgiving and learning Oke Religious factor Jadi Jadi disini ada It is safe for you to love Ada wedding Ada very soon Ada forgiving and learning Ada Religious factor Sederhananya gini teman-teman Bahwa Ya sudah Ketika nanti kamu menemukan pasangan Atau cinta baru kamu Amankan itu Ya Karena kamu aman Pastikan kamu aman Untuk dicintai Pastikan bahwa kamu Tidak menjadi milik siapapun Ya Karena gini teman-teman Banyak teman-teman yang Sharing kepada saya Gitu kan Masalah-masalahnya belum selesai Tapi dia sudah membuat masalah baru Gitu kan Masalah baru itu gini contohnya Dia masih punya masalah dengan pasangannya Masih Ya berkomitmen Atau bahkan sebagian masih ada Berpasangan resmi Terikat perkawinan secara sah Tapi ternyata Sudah Apa namanya Ada Orang lain Di dalam kehidupan Mereka Ini namanya kan Haduh Tidak Mengikuti filosofi dari pegadaian Kamu tahu gak pegadaian Apa filosofinya Tagline-nya apa Menyelesaikan masalah tanpa masalah Jangan menyelesaikan masalah Dengan masalah baru Ikuti tuh Filosofi atau tagline-nya Pegadaian Selesaikan masalah Selesaikan masalah tanpa masalah Menyelesaikan masalah tanpa masalah Itu dong Jangan Masalah belum selesai Kamu udah menimbulkan masalah baru Wah ini Ini Banyak terjadi ya teman-teman Ya Kadang jadinya kerodit Bulet gitu aja Gak selesai-selesai Jangan salahkan Tuhan Jangan salahkan keadaan Jangan salahkan siapapun Jadi itu Oke Kalau saya lihat Ketika kamu sudah aman untuk disintai Dan aman untuk mencintai Maka Jenjang pernikahan segera terwujud Kapan? Segera nih Segera terwujud Dan kamu harus memaafkan Belajar Memaafkan Belajar dari segala sesuatu Yang kamu jalani Learning Agar kamu mendapatkan Banyak ilmu disitu Nah Nah di kartu terakhir Tingkatkan masalah Religis kamu Religis faktor kamu Ya Jadi tingkatkan Agar kamu mendapatkan Keterangan batin Kesadaran batin Kesadaran spiritual Dan sebagainya Oke Itu aja teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat ya Saya Damar Aji Mengucapkan terima kasih Salam kajaiban Dan sampai jumpa Selamat menikmati 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 Selamat menikmati